Asap bertambah banyak lagi keluar dari Kejadian meletakan panel listrik di area basement Pasar Baru pada Kamis 18 Januari 2024 Diduga menjadi penyebab timbulnya asap tebal yang membuat para pengunjung menjadi panik Keluar dari MKKG disini sangat respect dan bisa memadamkan Tapi karena tidak dilengkapi dengan HPV yang lengkap Kemudian mereka tidak ada ventilasi Menurut KZOPS Pemadam Biskartu di Kota Bandung Asap Rahmat 6 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi kebakaran Asap Rahmat menjelaskan bahwa yang terbakar sebenarnya adalah jensek yang diduga sebagai panel listrik Api dari sumber tersebut menyebabkan kebangunan yang mudah terbakar Termasuk panel listrik cadangan di Pasar Baru Kejadian ini disampaikan oleh asap pada Kamis 18 Januari 2024 Paksi saksi melaporkan bahwa terdengar suara ledangan dari uang penyimpanan panel listrik cadangan Asap menyebutkan bahwa petugas keamanan Pasar Baru dengan cepat mengatasi kebakaran Menggunakan alat pemadam api ringan atau api Sehingga api tidak merambat dengan cepat Pemadam petugas tiba di lokasi api sudah dalam kondisi berkurang Pemadaman lanjutkan dan pendinginan dilakukan oleh petugas di lokasi Asap menyebutkan bahwa petugas pasar menggunakan apar Mereka tidak dapat bekerja secara maksimal Karena tidak dilengkapi dengan peralatan pelindungan yang ada Namun upaya pemadaman tetap dilakukan dengan fungsi ini sudah dalam keadaan Demikian Bumis TV melaporkan Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe channel berita kami ya